Bersyam ha'af, ha'ben, veruah ha'kodes, ha'elohim, ehad, di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus ala yang Esa, amin. Kita akan membahas satu pokok bahasan, memahami Yesus Sang Mesias dalam konteks keyahudiannya. Satu kutipan yang sering saya ambil di sini, Yesus adalah seorang Yahudi, dia hidup di antara orang-orang Yahudi di tanah Israel yang utamanya dia itu tinggal di Galilea dan di situ dia bersama-sama dengan orang Yahudi, dia berbicara secara orang Yahudi, berbicara sebagai seorang Yahudi. Dia membaca Alkitab, setiap apa yang dia katakan itu dalam doa-doa juga dalam bahasa Ibrani dan semua kata-katanya berasal dari frasa-frasa dan konsep pemikiran orang-orang Yahudi yang pada kala itu pengajaran Yahudi Rabunik yang memang bermula dari sejak pembuangan di Babel, mereka sudah memulainya. Sehingga penting bagi kita untuk memahami Yesus dalam konteks keyahudiannya. Dan kita juga mempelajari Alkitab itu bukan sekedar belajar tentang ilmu teologi, tetapi keyakinan teologis kita itu adalah suatu keyakinan yang dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Wah, historisnya di mana? Ini kan cuma cerita orang kaya dan Lazarus, bukankah itu adalah suatu perumpamaan? Nah, banyak yang melihat ini sebagai perumpamaan saja terbatas di situ. Tetapi ini lebih dari itu dan kita akan bersama-sama mempelajarinya. Mungkin ada satu orang yang bisa membantu untuk membaca? Sudah disediakan, Bu. Sudah disediakan. Saya minta Joshua, boleh membacakan. Lukas 16, sayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah umu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita saksara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia menculupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyebrang. Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Baik, terima kasih pembacaannya. Saudara Yusua, bagus sekali. Dan kita akan belajar tentang apa itu pangkuan Abraham. They hate Abraham. Nah, apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham ini? Kita baca kembali. Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bahasa asli Yunaninya menulis, Ibraninya menulis demikian. El-He Abraham disininya. Jadi, apa yang dimaksud dengan pangkuan Abraham? Nah, pangkuan Abraham ini adalah satu figuratif untuk menunjuk kehidupan setelah kematian. Olam habanya orang Yahudi, itu nanti masuk di mana Abraham itu berada. Jadi, Abraham berada di mana? Berada di olam haba, berada di alam setelah kematian. Yang orang Kristen itu menyebutnya sebagai langit baru dan bumi yang baru. Atau Jerusalem baru. Jadi, pangkuan Abraham, pehe Abraham, itu merujuk kepada olam haba atau langit baru, bumi baru. Dan ini merupakan istilah lazim bagi kalangan Yahudi untuk merujuk tempat bagi roh manusia setelah kematian. Itu ada ditulis dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Kidusin 78b. Nah, kenapa Yesus merujuk kepada olam haba atau sorga itu dengan hek Abraham atau pangkuan Abraham. Sebenarnya bukan pangkuan Abraham ya, didada Abraham. Berada di pelukan Abraham. Kenapa dikatakan demikian? Kita harus mengingat bahwa audiens pertama, jemaat yang pertama ditemui oleh Yesus itu adalah jemaat yang berasal dari orang-orang Israel. Jadi, inilah audiens aslinya Tuhan Yesus ketika dia berkhutbah, ketika dia mengajar. Maka, frasa-frasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah frasa-frasa semitik. Dan mereka percaya bahwa Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan, yang darinya Tuhan berkenan untuk memilih sebuah bangsa. Sehingga mereka yakin, kalau Abraham itu mati, maka Abraham pasti masuk surga. Sehingga, semua keturunan Abraham, itu akan, kalau mati ya, itu akan bertemu Abraham di ulang haba. Nah, kalau orang Yahudi bicara demikian, atau ungkapan demikian, pergilah ke Abraham, bapamu. Nah, berarti itu meninggal dunia dan pergi ke surga. Nah, kalangan Yahudi menyatakan bahwa tempat tinggal sementara orang beriman adalah pangkuan Abraham. Nah, ini ada perbedaan tentang tafsir. Apakah orang mati itu langsung masuk surga? Ada yang mengatakan, enggak, dia masuk ke intermediate stage. Yaitu di Firdaus. Baru nanti setelah kesudahannya, itu baru masuk ke surga yang sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Enggak apa-apa ya. Ada perbedaan tafsir. Tidak masalah bagi kita. Yang penting, secara doktrinal, itu tidak mengubah bahwa kehidupan orang-orang pilihan, kehidupan orang-orang percaya itu ada tempatnya sendiri. Dan itu bukan tempat kebinasaan. Tapi ada kehidupan. Nah, jika Abraham ada di surga, maka keturunan Abraham pun ada di sana. Yaitu orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Matthew 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub di dalam kerajaan surga. Nah, ketika menyatakan demikian, Tuhan Yesus itu tahu dong, dan orang-orang Yahudi juga tahu bahwa yang namanya Abraham, yang namanya Isaac, Yaakub, itu adalah orang-orang yang sudah mati. Bapak-bapak leluhur mereka. Tetapi mereka mati di dunia, memiliki kehidupan yang baru di alam sana, di kerajaan surga. Dan ini juga dapat dibandingkan pada satu kitab Deuturukan Unika dalam 4 Makabe 13 ayat 17. Setelah kematian kami dengan cara ini, Abraham, dan Isaac, dan Yaakub akan menerima kami, dan seluruh leluhur kami akan memuji kami. Nah, Abraham, Isaac, dan Yaakub adalah tiga dari bapak-bapak leluhur Israel. Kalau mereka ada di surga, maka keturunan mereka itu pun juga akan bersama-sama tinggal di surga. Nah, dalam kisah tadi, itu juga disebutkan mengenai alam maut, dunia orang mati. Atau hades. Nah, ini juga ada yang memandang bahwa hades, atau sheol, bahasa Ibraninya, itu adalah tempat intermediate stage. Dan ini bukan neraka, belum neraka. Ini masih tempat sementara untuk menampung orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Ya, ada juga yang menyebut bahwa inilah, ini neraka itu. Buktinya apa? Dalam Alkitab King James, itu sudah menyebutkan bahwa alam maut, atau sheol, atau hades ini, itu diterjemahkan dengan hell. Ini sudah neraka. Nah, kita gak usah berdebat dengan itu. Yang pasti, ya, ada satu perbedaan antara orang yang mati di dalam Tuhan, dan orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Mereka ada di sheol. Nah, dan di sheol ini, menurut cerita dari Tuhan Yesus ini, orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan itu sudah menderita. Jadi, di sini, dapat kita bandingkan dengan satu doktrin yang berasal dari Amerika, abad 19 kira-kira, yang mengajarkan doktrin jiwa yang tidur. Jadi, kalau orang mati itu, ya, udah mati. Gak ingat apa-apa. Gak ingat apa-apa. Namun, kalau kita membaca dari kisah dari Tuhan Yesus ini, orang yang kaya dan sedang tersiksa itu, dia ingat betul apa yang terjadi di dunia, bukan? Nah, kita bisa membacanya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut ini, Anda lihat di sini, itu adalah hades. Dan Anda lihat, oleh King James di sini, sudah di terjemahkan dengan raka, hell. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Atau duduk di dadanya. Jadi, ini memperlihatkan suatu keintiman. Jadi, Anda lihat di sini, ada Sheol, bahasa Ibrani. Ada Hades, bahasa Yunani. Dan orang yang miskin itu, Lazarus, dia berada Beheh Avraham. Beheho. Dan di sini, dalam kisah ini, dalam Lukas 16 ini, ada suatu pernyataan bahwa orang kaya itu sudah menderita. Ada yang mengatakan, ah ini cuma perumpamaan. Berarti ini bukan sebenarnya. Jadi, belum. Jadi, belum tentu orang mati itu bakal langsung menderita seperti ini. Kan ini perumpamaan. Kalau seandainya kita mengatakan orang mati yang tidak di dalam Tuhan itu nggak menderita dengan memegang satu dokterin jiwa yang tidur tadi itu. Sekarang, kalau Anda mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Allah, mungkinkah dia bercerita sesuatu yang tidak terjadi, yang sebenarnya tidak menderita, tapi Yesus katakan menderita. Tuhan Yesus akan menceritakan yang sebenarnya. Kalau memang orang kaya itu menderita di seluruh, demikianlah orang kaya itu menderita. Jadi, jangan ngomong ini karena ini adalah suatu perumpamaan, jadi itu belum tentu terjadi. Tapi Anda harus mengingat yang ngomong ini, yang cerita tentang ini itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi. Dia tahu betul keadaan di akhirat sana. Kalau kita sih masih bisa merabah-rabah atau kita bisa bertafsir ria dan membuat doktrin-doktrin yang macam-macam, tetapi kalau ini yang bicara adalah Allah yang inkarnasi, yang dia sangat memahami apa yang terjadi di atas sana, apa yang terjadi di akhirat atau kehidupan secerah kematian bahkan kehidupan di syol atau di dunia orang mati apabila orang itu menderita sengsara tentulah. Itulah yang terjadi. Maka ini menjadi suatu peringatan bagi kita jangan main-main mempermainkan satu keselamatan atau menganggap keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu suatu barang yang murah dan diabaikan saja. urusan nanti-nanti kita kan gak tahu kita matinya kapan. Sejam lagi setelah ikut kelas ini bisa 10 tahun lagi bisa 20 tahun lagi bisa apa saja bisa apalagi sekarang corona orang bisa kapan saja mati sehingga peringatan-peringatan yang ada di Alkitab ini menjadi suatu peringatan bagi kita agar kita jangan bermain-main terhadap kehidupan kita. kalau orang mati tidak di dalam Tuhan kemudian dia menerita itulah yang terjadi. Si orang kaya itu sengsara di dalam hades orang kaya ini sudah kebiasaan nyuruh-nyuruh lalu ia berseru katanya Bapak Abraham kasihanilah aku suruhlah Rasaru supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam yang api ini tetapi Abraham berkata anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu kamu hidup sedangkan Lazarus segala hal yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita jadi jelas orang kaya ini menderita kenapa menderita karena kesakitan dalam nyala api di Sheol di dunia orang mati kemudian Abraham menyatakan selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberang supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang jadi antara orang yang tidak diselamatkan dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ketika nanti mati itu ada jurang yang memisahkan mereka yang tidak dapat diseberang jadi ini menjadi sebuah peringatan bagi kita jangan bermain-main dengan tawaran keselamatan dari Yesus ini ada kepercayaan yang dipercayai oleh sebagian kaliran Kristen misalnya kalangan Adventis atau Jehovah Witnesses yang keduanya itu suatu aliran yang berasal dari Amerika jadi ini bukan pemahaman dari Semit jadi bukan pemahaman dari para Rasul Kristus bukan pemahaman dari Yesus Kristus sebagainya kedua aliran made in Amerika ini mengatakan pandang ini mengatakan bahwa jiwa orang yang setelah meninggal berada dalam keadaan tertidur tidak sadar tanpa pengetahuan dan kegiatan keadaan itu terus berlanjut sampai kebangkitan tubuh nah dasar dari ajaran yang mereka anut adalah setelah kematian jiwa tak punya kesadaran karena kesadaran dari jiwa tergantung pada otak mereka juga berpendapat bahwa kitab suci sering menggambarkan bahwa mati itu sebagai tidur misalnya dalam mati 9 ayat 24 yohana 11 ayat 11 sampai 15 kisah 7 ayat 60 kemudian ada ayat-ayat tertentu dalam kitab suci yang mengatakan bahwa orang-orang mati itu tidak sadar masmurnam ayat 6 dan seterusnya dan mereka berpendapat tidak ada orang-orang yang dibangkitkan dari antara orang mati yang menceritakan pengalaman mereka setelah mati namun doktrin jiwa yang tidur ini kalau kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam lukas pasal 16 orang kaya ini sadar betul kalau ini yang berkata itu Tuhan Yesus jadi bukan rasul Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa si orang kaya ini sangat sadar dan masih ingat betul apa yang terjadi di dunia apakah orang-orang mati itu sadar maka dengan memahami kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang Lazarus dan orang kaya kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang mati itu memiliki kesadaran ini pasal 16 19 31 itu kemudian sesudah kematian secara jasmani jiwa itu tetap hidup dalam kebahagiaan atau kesengsaraan tergantung pada kualitas kehidupan mereka di bumi orang kaya itu mati segera berada di tempat siksaan dia tidak hanya mengetahui bahwa dia sengsara melainkan dia juga ingat masih ingat tentang 5 saudaranya yang masih hidup di bumi dan dia ingin agar mereka jangan masuk ke tempat yang sekarang dia berada dia ingin aduh jangan sampai saudara-saudaraku itu sengsara kayak aku kalau boleh kirimkanlah orang-orang untuk memberikan peringatan kepada mereka nah disini Abraham menyatakan Abraham meminta orang kaya itu untuk mengingat kembali kehidupannya ketika hidup di dunia hal itu menolong dia untuk mengerti mengapa dia disiksa tak lama kemudian Lazarus juga mati tetapi dia segera berbahagia tinggal bersama Abraham karena itu kedua-duanya baik orang kaya maupun Lazarus berada dalam keadaan yang sadar mereka masih dapat mengingat kehidupan mereka sewaktu di bumi nah dan juga doktrin made in Amerika tadi doktrin jiwa yang tidur itu bertentangan dengan peristiwa transfigurasi Yesus Kristus yang dimana pada waktu Yesus Kristus itu dimuliakan di atas gunung transfigurasi ada dua sosok yang mendatanginya siapa dia dia adalah Musa dan Elia yang muncul di dalam kemuliaan itu ditulis dalam tiga kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 30 sampai 31 Matius 17 ayat 3 Markus 9 ayat 4 yang ketiganya itu bersaksi bahwa ketiga murid Yesus itu melihat ada Musa dan Elia Musa dan Elia orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mati yang sudah terangkat itu nah Musa sangat jelas dia itu ditulis mati kalau Elia akan diangkat dan mereka dapat menemui Tuhan Yesus berarti mereka itu memiliki kehidupan setelah kematian berarti mereka sadar jadi bukan gak sadar jadi Yesus Kristus Musa dan Elia berbicara tentang kepergian Kristus yang telah ditentukan untuk ia genapi segera diurusan Ruka 9 ayat 31 keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem beberapa kritikus berupaya menggolongkan transfigurasi ini sebagai mimpi saja akan tetapi secara masuk akal tidak mungkin yang namanya Petrus Jakobus dan Yohanes itu mendapat suatu mimpi yang persis sama dan Yesus Kristus sendiri menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa yang dapat disebut sebagai suatu penglihatan jadi ini bukan ilusi jadi penerapan doktrin made in Amerika doktrin jiwa yang tidur penyangkalan itu adalah penyangkalan ajaran Tuhan Yesus sesuai yang difirmankannya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 para pengalut doktrin jiwa yang tidur ini berusaha mengelak dari kebenaran yang jelas dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 mereka mengatakan bahwa cerita itu cuman perumpamaan semata namun apakah cerita itu perumpamaan atau sejarah atau bahkan kedua-duanya ayat-ayat suci tentu mengajarkan kebenaran dan bukan kesalahan kalau orang mati itu ingat ya ingat bukannya tidak ingat terus dibilang ingat enggak karena kitab suci pastilah mengajar kebenaran karena alkitab itu berbeda dengan dongeng atau mitos-mitos itu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang realistis apabila dia bicara tentang kehidupan setelah kematian dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus itulah yang terjadi dan itulah cara dari Tuhan Yesus untuk menggambarkan penggambaran yang benar mengenai kehidupan setelah kematian jadi pahami dari kisah yang diceritakan Tuhan Yesus dalam lukas pasal 16 ini bahwa ada orang kaya berarti memang ada kalau Tuhan Yesus mengatakan ada orang kaya berarti memang orang kaya itu ada Tuhan Yesus juga berkata ada seorang pengemis yang bernama Lazarus ada atau tidak ada apakah orang kaya itu mati dan apakah Lazarus itu mati Tuhan Yesus mengatakan ya mereka mati Tuhan Yesus adalah sang kebenaran bahkan dia adalah sang kebenaran sejati maka dia tentu mengajarkan kebenaran Tuhan Yesus itu bahkan sering menggunakan fakta-fakta sejarah untuk menunjukkan kebenaran betapa bodohnya orang-orang ini yang mengira bahwa ini adalah suatu dongeng saja atau suatu dongeng peri dan Tuhan Yesus dianggap mengajarkan sesuatu yang gak benar dengan fakta sebenarnya gak boleh begitu Tuhan Yesus adalah sang kebenaran maka yang dia katakan itu adalah kebenaran kalau orang mati tidak di dalam Tuhan itu menderita ya demikian menderita maka kita harus berhati-hati kita harus mengingatkan orang-orang yang kita kasihi untuk mempertahankan keselamatan mereka supaya jika mati kita akan mati di dalam Tuhan sehingga demikian tidak mungkin dia sang kebenaran itu Allah yang inkarnasi mengajarkan sesuatu yang tidak benar mengenai fakta yang terjadi di dunia orang mati atau di hades itu kejadian yang dicatat dalam lukas pasal 16 itu adalah fakta mungkin memang waktu itu orang-orang yang diceritakan oleh Yesus belum mati tetapi ini kalau Tuhan sendiri yang menubuatkan apa yang terjadi nanti itu pasti akan terjadi maka kesakitan dalam nyala api ini memang suatu kiasan panasnya itu seperti nyala api tetapi ini untuk menggambarkan kesengsaraan yang sungguh akan dialami oleh orang kaya itu jadi kisah dalam lukas pasal 16 ini kalau saya boleh mengatakan ini adalah suatu nubuat ini adalah suatu sabda jadi ini bukan dongeng ini bukan sekedar perumpamaan ini nubuat berdasarkan lukas pasal 23 ayat 43 ada implikasi perumpamaan orang kaya dan lasarus yang mati di dalam Tuhan dia ada di firdaus Tuhan Yesus berkata kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam firdaus nah kata firdaus ini adalah sinonim dari pangguan Abraham tadi atau dada Abraham jadi memang ada kehidupan setelah kematian dimana di firdaus engkau bersama aku nah kalau engkau bersama aku di firdaus pasti disitu jiwa kita tidak sedang tidur kita hidup bersama Yesus Kristus kan jadi tempat orang percaya ada di firdaus began ideng atau di pangkuan Abraham el hek Abraham masmur 16 ayat 10 menyatakan bahwa orang yang di dalam Tuhan tidak akan berada di hades sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan karena orang kudus itu bahkan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan nah ini bisa juga dibandingkan dengan kisah para rasul pasal 2 ayat 27 kisah para rasul 2 ayat 31 menuliskan demikian karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan jadi ada jaminan keselamatan bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan bicara lagi mengenai nubuat dan sabda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini luar biasa sekali dalam kisah itu lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 menuliskan sabda Tuhan Yesus yang memerincikan orang kaya itu dengan spesifikasi yang khusus bahwa ada orang kaya di ayat berapa ayat 19 dia berpakaian jubah ungu dan lenan halus ya wow jadi jubah ungu ungu itu adalah pakaian raja jadi ini bukan sekedar orang kaya biasa siapakah yang berpakaian ungu selain raja Alkitab mengatakan bahwa warna ungu itu juga dipakai oleh imam besar jadi orang kaya ini kalau dia bukan raja dan dia memakai jubah ungu berarti dia bukan orang kaya biasa apakah dia raja apakah dia imam jadi ada dua kemungkinan jadi orang kaya ini antara dia raja dan antara dia imam ayat 19 itu juga mengatakan bahwa dia hidup bermewah mewah ketika di dalam dunia dia juga dituliskan menerima segala yang baik ayat 25 terus kemudian dikatakan dia tinggal di rumah ayahnya ayah ini bisa merujuk kepada ayah kandung atau ayah mertua bisa karena dalam mindset Ibrani seorang menantu itu juga seorang yang diangkat putra oleh si ayah itu jadi dia tinggal di rumah ayahnya kalau orang kaya ini tinggal di rumah ayahnya berarti si ayah ini juga orang hebat si bapaknya orang kaya ini juga berjubah umum masalahnya apakah dia raja atau apakah dia rumah sekarang dia memiliki saudara lima laki-laki dijelaskan secara terperinci Tuhan ini yang aneh kalau Tuhan itu menyatakan secara terperinci ini pasti ada maksudnya bukan gak bisa ini diabaikan kita banyak sekali mengabaikan apa yang diperinci dalam Alkitab tapi kali ini saya minta anda jangan mengabaikan perincian-perincian yang ditulis dalam Alkitab si orang kaya itu mempunyai lima saudara laki-laki dan si orang kaya ini mempunyai kesaksian Musa dan para nabi nah ini mulai kelihatan karena raja di Judea kala itu siapa sih dia dia adalah Herodes dan Herodes itu bukan orang Israel bukan orang Yahudi dia adalah orang Edom nah disini menuliskan si orang kaya itu memiliki kesaksian Musa dan para nabi berarti dia bukan raja seperti Herodes jadi kemungkinan yang kedua si orang kaya ini adalah imam besar ya kemudian dia mendengarkan kesaksian itu siapa kesaksian itu kesaksian Musa dan para nabi yang mencatat tentang Yesus Kristus bukan si orang kaya ini juga dituliskan tidak bertobat sekalipun oleh kesaksian orang yang bangkit dari mati jadi siapa kira-kira pada zaman Yesus itu melayani ada seorang yang mati kemudian dibangkitkan salah satunya adalah siapa Lazarus saudara dari Martha dan Maria dan namanya itu dibakai oleh Tuhan Yesus wow jadi Lazarus dibangkitkan tetap si imam besar ini tidak percaya kepada Yesus Kristus jadi ini ada hubungannya ternyata jadi ini bukan perumpamaan tetapi ini suatu sabda ini suatu nubuat apa yang akan terjadi pada si orang kaya itu nah kenapa Tuhan bisa bernubuat secara tepat seperti ini karena Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi sehingga dia memiliki kualitas pra pengetahuan Allah dia mahatau Yohanes 6 ayat 70 sampai 71 saya baca jawab Yesus kepada mereka bukankah aku sendiri yang telah memiliki kamu dari yang 12 ini namun seorang diantaramu adalah iblis siapa yang akan mengkhianatinya Judas Iskariot yang dimaksudkannya ialah Judas anak Simon orang Iskariot sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus dia seorang dari antara 12 murid itu dan kemudian Matius 26 ayat 23 dia menjawab dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya dalam pinggang ini dialah yang akan menyerahkan aku atau mengkhianat aku nah Matius 26 ayat 24 anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan jadi Tuhan Yesus memiliki pra-pengetahuan suatu kualitas yang dimiliki oleh Allah saja bahwa dia matau sirak 15 ayat 14 Allah bermaksud menyerahkan manusia ke dalam keputusannya sendiri jadi Tuhan itu mahatau orang yang akan binasa itu dia sudah tahu tapi apakah dengan demikian Tuhan itu menentukan manusia itu sejak dari mulanya kamu masuk neraka kamu masuk surga bukan karena Tuhan itu walaupun dia memiliki pra-pengetahuan tetapi Allah bermaksud menyerahkan manusia itu kepada keputusannya sendiri jadi bukan gara-gara Tuhan walaupun dia tahu apa yang akan terjadi Bapak gereja Irenaeus mengatakan manusia itu berakal budi dan karena ia adalah citra Allah diciptakan dalam kebebasan maka ia adalah Tuhan atas tingkah lakunya jadi dengan demikian janganlah kita mengira bahwa pra-pengetahuan Allah akan menjadi pra-penentuannya jadi Tuhan Yesus ini kan tahu kalau Judas Iskarlot itu bakal mengkhianati dia tapi bukan berarti itu ditentukan oleh Tuhan karena manusia itu menjadi Tuhan atas tingkah lakunya sendiri hanya saja karena Tuhan itu tahu maka dia mengetahui apa yang akan terjadi pada orang itu jadi kita tidak boleh mencampur adukan pra-pengetahuan Allah dengan pra-penentuannya karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas manusia jadi seperti ini juga dia menubuatkan orang kaya itu masuk hades tapi bukan berarti Tuhan menentukan orang kaya itu masuk hades tidak karena Allah sudah memutuskan untuk tidak melanggar kehendak bebas pribadi lepas pribadi dari masing-masing manusia itu pra-pengetahuan Allah tidaklah mencakup unsur determinisme Allah tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu sesuai kehendak dan kebijaksanaannya sendiri dengan kata lain Allah itu bukan tawanan dari pra-pengetahuan sendiri jadi kalau kita memandang apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16 ini adalah suatu kisah yang satiris sekali dari pra-pengetahuan Tuhan Yesus menceritakan kisah hidup seorang kaya dan seorang muslim orang kaya itu berpakaian ungu seperti pakaian yang dikenakan raja-raja dan imam besar betul kitab Taurat itu menulis dalam keluaran 28 ayat 5 untuk itu haruslah mereka mengambil emas kain ungu tua dan kain ungu muda jadi anda lihat disini warna ungu merujuk kepada pakaian dari imam nah masalahnya sekarang imam siapa nih yang sedang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 16 itu jadi disini Tuhan Yesus menceritakan kisah yang hidup tentang orang kaya dan yang miskin dan orang kaya itu berpakaian ungu seperti pakaian yang dikenakan oleh raja-raja dan imam besar ini luar biasa sekali dan ungu itu bahkan menjadi warna bagi pembesar warna bagi para raja misalnya ditulis dalam Kidung Agung 3 ayat 10 tiang-tiangnya dibuat dari perak sandaranya dari emas tempat duduknya berwarna ungu nah singgah sandarnya dari Salomo itu berwarna ungu jadi warna ungu itu adalah warna keagungan menunjukkan posisi dari orang-orang tertentu jadi apakah yang berpakaian ungu itu adalah Herodes atau imam besar karena kita tadi sudah mendapatkan beberapa poin-poin tertentu maka orang yang berpakaian ungu ini adalah imam besar jadi sekarang Tuhan Yesus itu bicara tentang siapa sih yang hidup sejaman dengan Yesus waktu itu sekarang kita akan bicara mengenai imam besar Hanas atau Hanan Hanas ini karena di Yunanikan maka ada akhiran S karena Hanan ini adalah seorang laki-laki jadi nama Ibraninya itu adalah Hanan atau Hanannya yang artinya anugerah dari Allah dia adalah seorang imam besar Yahudi yang pertama kali mengadili Yesus Kristus jadi itu ditulis dalam Lukas pasal 3 ayat 2 Yohanes 18 ayat 13 kisah 4 ayat 6 dan betul-betul Alkitab menyatakan Lukas pasal 3 ini pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di Padangburu kenapa disini ada seolah-olah ada dua imam besar yaitu Hanas dan Kayafas Hanas adalah imam besar yang sudah menjabat dan karena dia itu memiliki suatu kedudukan yang sangat terhormat maka dia tetap disebut sebagai imam besar nah sedangkan Kayafas ini adalah menantunya yang merupakan imam besar yang incas saat itu ini seperti juga di Amerika Presiden Amerika itu gak ada yang disebut dengan mantan Presiden semuanya disebut dengan Mister Presiden jadi kalau misalnya ada Jaspus Junior duduk sama Obama dan duduk sama Donald Trump duduk sama Joe Biden 4 orang ini di Amerika itu disebut semuanya dengan Mister Presiden jadi sama juga dengan Hanas ini dia tetap disebut sebagai imam besar walaupun yang incas karena itu adalah menurun ke menantunya yaitu Kayafas nah Hanas ini atau ditulis dalam beberapa kitab sejarah itu Ananos dia adalah putra set yang diangkat menjadi imam besar pada tahun 6 Masehi dan kemudian dipecat pada tahun 15 Masehi namun Hanas masih disebut imam besar sesudah tahun 15 Masehi nah ini luar biasa sekali persis seperti apa yang ditulis dalam Lukas pasal 16 tadi bahwa Hanas ini memiliki lima putra yang menjadi imam imam besar jadi putra-putranya itu masing-masing pernah menjadi imam-imam besar dan Kayafas menantunya itu menjadi imam besar kala itu jadi Yohanes 18 ayat 13 itu menulisnya demikian lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas karena Hanas adalah mertua Kayafas pada tahun itu menjadi imam besar jadi si Kayafas ini pada tahun itu menjadi imam besar sebagai ini kayaknya gelar turun-temurun bagi keluarga itu jadi keluarga ini sangat terhormat nah anda lihat disini pada sidang pengadilan yang mengadili Yesus Hanas melakukan penyelidikan pendahuluan sebelum pengadilan resmi yang dikepalai oleh Kayafas karena Kayafas adalah imam besar yang incas Yohanes pasal 18 Lukas 3 ayat 2 mengatakan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar yang sangat mungkin berarti bahwa walaupun pemerintah Romawi mengakui Kayafas sebagai imam besar resmi namun Hanas karena pengaruh pribadinya mengambil bagian sesuai kekuasaannya yang secara praktis maka ia juga turut memeriksa kasusnya Tuhan Yesus itu Anda lihat di sini Hanas tadi secara historis ditulis memiliki 5 anak laki-laki dan di sini Lukas 16 ayat 28 orang kaya tadi mengatakan sebab masih ada 5 orang saudaraku jadi kira-kira Anda bisa berpikir siapakah orang kaya yang sedang dihadir situ siapa kayafas bukan jadi di sini Tuhan Yesus bicara tentang kayafas wow dengan detail-detail seperti ini ini merupakan suatu kisah sindiran satiris bahkan nubuat dan yang melubuatkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus nah kayafas adalah nama helenistiknya nama ibraninya adalah Yoshef ben kayafah jadi imam besar Yusuf yang bergelar kayafas ini itu ditulis dalam kitab sejarah The Antiquities of the Jew buku 18 dan ini nanti Anda juga bisa membacanya dan kayafas ini bertugas sebagai imam besar pada tahun 18 Masehi sampai tahun 36 Masehi nah kayafas ini diangkat oleh Prokurator Valerius Gratus ini juga dicatat dalam kitab sejarahnya Josephus kita itu belajar banyak disini bukan hanya belajar mengenai antropologi budaya tetapi juga bicara belajar tentang historis atau sejarah dan itu ditulis dalam Antiquities of the Jew tulisan dari Josephus dan ini ada kaitannya dengan alkitab kita klop bahwa kayafas menjabat imam agung pada saat tampilnya Yohanes pembaptis pada Lukas 3 ayat 2 Yusuf ben kayafas ini Yosef ben kayafas ini adalah menantu dari Hanas Yohanes 18 ayat 13 jadi keduanya ini bekerja sama dalam mengadili Yesus Kristus jadi kalau anda melihat kenapa Yesus dalam Lukas pasal 16 itu secara khusus menyebut jubahnya kenapa ini pasti bukan main-main ini pasti ada maksudnya pasti ada yang terjadi dengan jubah itu nanti dan juga orang kaya itu memiliki 5 saudara laki-laki nah sejarah Yahudi itu juga menyatakan dalam Antiquities of the Jew tulisan dari Yosefus ini bahwa dilaporkan si Hanas ini terbukti orang yang sangat beruntung karena dia memiliki 5 orang anak laki-laki yang semuanya pernah menjabat sebagai imam besar kepada Allah dan dia sendiri sebelumnya telah menikmati kehormatan tersebut untuk waktu yang lama yang tidak pernah terjadi pada imam besar kita yang lainnya bisa dikonfirmasi dengan sejarah apa yang ditulis dalam Alkitab dari Sabda Tuhan Yesus bahwa memang Hanas ini memiliki 5 orang anak laki-laki dan itu menjadi saudara bagi Kayafas yang menjadi menantu dari Hanas dan Anda nanti bisa ngecek jangan asal saya ngomong terus Anda percaya sekarang itu teknologi informasi itu luar biasa Anda bisa melihat Antiquities of the Jew di buku 20 disini di chapter 9 ada menuliskan bahwa imam besar Hanas memiliki imam putra nanti Anda bisa cari ya terus Kayafas itu menantu Hanas yang menjadi imam besar itu ada di Antiquities of the Jew buku ke-18 chapter yang ke-4 ada dan ini berhubungan sekali dengan Lukas pasal 16 tadi nah maka kisah ini menjadi satu kisah satiris dari pra-pengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia mengatakan ada seorang kaya iya ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu kenapa selalu berpakaian jubah ungu karena dia adalah imam besar dan berpakaian lenan halus setiap hari ia bersuka cita dalam kemewahan nah kenapa Tuhan Yesus sengaja khusus menyebut tentang jubah ungu ini apa yang terjadi pada jubah ungu di waktu yang kemudian luar biasa Allah yang inkarnasi itu sudah menubuatkan tentang apa yang terjadi pada jubah ungu itu yaitu sesuatu yang dilakukan secara fenomenal oleh Kayafas dalam pengadilan kepada Tuhan Yesus bahwa Kayafas seorang imam yang mengoyakkan jubahnya pada pengadilan Tuhan Yesus Kristus ditulis dalam Matius pasal 26 ayat 58 sampai 66 saya bacakan kalau Anda tahu ini hati Anda akan bergetar ternyata ini bukan rumpamaan biasa ini suatu nubuat lalu imam besar itu berdiri berkata kepadanya tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau tetapi Yesus diam lalu kata imam besar itu padanya demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak jawab Yesus engkau telah mengatakannya akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang mahu kuasa dan datang di atas awan-awan di langit maka imam besar itu apa yang dilakukan mengoyakkan pakaiannya dan berkata ia menghujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang kamu mendengar hujatnya bagaimana pendapat kalian mereka menjawab dan berkata ia harus dihukum mati jadi anda lihat disini ia mengoyakkan pakaian pakaian apa pakaian keimamannya itu bukankah ini sudah disindir oleh Tuhan Yesus dalam rukas pasal 16 ayat 19 jadi betul-betul ini bicara tentang kaya yang berbuat sesuatu terhadap jubah ungunya itu bukan wow nubah kemudian dalam Markus 14 ayat 60 sampai 64 ditulis kaya fas adalah orang yang menguyakkan jubahnya itu saya baca juga karena ini membuat saya bergetar maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang bertanya kepada Yesus katanya tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi berkata nah ini pertanyaannya itu menggiring karena Yesus itu coba-coba dicari-cari kesalahannya itu tidak ketemu jadi bagaimana caranya Yesus itu dapat dihukum hati maka si kaya fas ini cari cara supaya Yesus itu dapat didelik hilung Hashem menghujat Tuhan maka pertanyaannya itu menggiri menggiri yang gimana apakah engkau Mesias putra dari yang terpuji kata putra dari yang terpuji itu untuk menyebut Yudhe Fafhe orang Yahudi kan gak berani menyebut Yudhe Fafhe empat huruf itu jadi yang terpuji dikatakan yang terpuji ini itu merujuk kepada Tuhan Yudhe Fafhe Adonai maka ketika itu Tuhan Yesus berkata akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang mahu kuasa dan di tengah-tengah awan-awan di langit maka ya perhatikan disini imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dia berkata berteriak untuk apa kita perlu saksi lagi kalian kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah deliknya hujatan kepada Allah jadi deliknya adalah Hilul Hashem bagaimana pendapat kalian lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum salibkan dia salibkan dia nah anda bisa membayangkan orang-orang yang mengikuti persidangan itu ada banyak sekali dan mereka semuanya menjadi saksi ketika Yesus mengatakan akulah dia nah kata akulah dia ini bukan perkataan biasa dalam Alkitab bahasa asli Yunani dituliskan dengan Ego Eimi kata Ego Eimi dalam Septuaginta itu untuk menerjemahkan Anihu biasanya digunakan dalam kitab Yesaya yang kemudian itu merujuk kepada Yudhepave Adonai jadi disini ketika Yesus menggunakan frase Anihu atau Ego Eimi ini dengan sendirinya Yesus mengatakan bahwa dia adalah Yudhep Fah itu nah anda lihat disini si imam besar itu itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata untuk apa kita saksi lagi perlu saksi lagi kalian semua yang ikut dalam pengadilan ini kalian semua sudah jadi saksi dan saksi itu lebih dari satu nah sistem pengadilan orang Yahudi itu saksi itu harus lebih dari satu kalau saksinya cuma satu enggak cukup saksi harus lebih dari satu satu saksi bukan saksi unus testis nulus testis satu saksi bukan saksi tapi sekarang saksinya banyak dan Yesus mengatakan dirinya adalah Ego Eimi nah di dalam pengadilan imam besar Kayafas itu atas keinginannya sendiri meminta agar Yesus itu mengatakan pada sidang itu kalau dia adalah misias anak Allah dan ini diistilahkan dengan yang terpuji sebagai pengganti dari nama Yudhep Fahri tadi jadi akulah dia Ego Eimi Anihu ini menurut orang Ibrani itu hanya diucapkan oleh Tuhan saja sebagaimana ini ditulis dalam kitab-kitab Yesaya Anihu Ego Eimi jadi ini dianggap sebagai penghujatan karena Yesus mengaku dirinya adalah Yudhep Fahri ketika si Kayafas itu mendengar perlukah kita saksi lagi kalian semua sebanyak ini menjadi saksi bagi Yesus yang telah menghujat Tuhan dan semua yang ada di pengadilan itu menjadi saksi bahwa Yesus menghujat Tuhan mereka tidak paham bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri kalau dia adalah Allah itu sendiri masa didilik sebagai Hilul Hashem jadi semua menjadi saksi yang hadiri pengadilan itu memenuhi hukum dui ganda saksi di Indonesia pun itu juga tidak memperbolehkan adanya satu saksi saja KPK kalau nangkep koruptor itu kan harus ada dua alat bukti yang cukup kalau cuman satu alat bukti tidak cukup bukan saksi harus lebih dari satu itu yang namanya hukum dui ganda saksi seperti yang ditulis dalam kitab Torah ulangan 19 ayat 15 jadi apa yang dikatakan dalam pengadilan itu Yesus menyatakan dirinya sebagai egoemi anihu dan ini ucapan kealahan wah langsung ini menjadi suatu novum baru suatu bukti delik yang baru bukti yang baru yang ditemukan di pengadilan itu yang dimana Yesus harus dihukum mati karena dia mengaku sebagai Allah dan itu merupakan Hilul Hashem anihu itu adalah Hilul Hashem Yesus menghujat sang nama pada kesempatan di pengadilan itu Yesus mengatakan anihu atau egoemi bahasa Yunaninya Rasul Yohanes itu mencatat tujuh seri yang mencatat akulah dia anihu egoemi yang pertama akulah roti hidup egoemi hu artos tes zois anohi hu lehen hachaim yang pertama yang kedua akulah terang dunia ada lagi egoemi egoemi topos tukusmu ani or haulam yang ketiga akulah pintu egoemi hedura anohi hasyara kemudian yang keempat akulah gembala yang baik egoemi ho poimen ho kalos atau anohi hu haro eh hatos Yunanus 10 ayat 11 yang kelima akulah kebangkitan dan hidup egoemi he anastasis kai 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 johanus 11 ayat 25 akulah jalan dan kebenaran dan hidup egoemi he kodos kai 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 Jadi sebenarnya Yesus itu sudah sering ngomong Ego Eimi atau Anihui. Hanya saja ini tidak diucapkannya di suatu pengadilan yang dimana dia didelik untuk dicari-cari kesalahannya. Ketika dia mengucapkan Ego Eimi dalam suatu persidangan, kena deh, maka Yesus dianggap sebagai seorang yang melanggar kekudusan nama Allah. Jadi didelik kepada Yesus ini adalah penghujatan sang nama, Hilul Hashem. Maka hasilnya apa? Orang-orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan bahkan dalam kitab tradisi Yahudi dalam Berakhot 19b, ini menyatakan bahwa orang yang melakukan Hilul Hashem ini harus dipisahkan, diekskomunikasi, mendapatkan penghukuman. Nah konsekuensi bagi pelanggar Hilul Hashem ini sesuai dengan Imamat 24 ayat 15 ayat 16 menjadi dasar dari tradisi Yahudi yang menguraikan cukup rinci bagaimana menindak orang yang dituduh demikian dan hukumannya adalah hukuman mati. Yesus dianggap Hilul Hashem sehingga peserta yang mengikuti sidang di situ seluruhnya secara paduan suara kur berkata salibkan dia, salibkan dia. Ditulis dalam Yohanes 19b.6. Nah, jelas sekali Yesus bicara menubuatkan tentang apa yang terjadi pada si Kayafas itu. Dan sekarang lebih jelas lagi. Kayafas memiliki saudara laki-laki siapa? Jumlanya berapa? Lima. Dan mereka adalah putra-putra Hanas yang juga mereka adalah imam-imam besar yang memiliki dampak keselamatan bagi seluruh Israel. Jadi, Anda lihat di sini. Kayafas ketika dia sengsara di Hades dia berpikir, kenapa dia berpikir tentang saudara, lima saudaranya itu. Nah, ini kan aneh. Seharusnya kalau dia sedang sengsara dan dia ingin orang lain diselamatkan mustinya yang ingin ia selamatkan itu siapa? Anaknya atau istrinya. Tapi ini dia berpikir tentang saudara iparnya. Kenapa dia berpikir tentang saudara-saudara iparnya ini memiliki dampak keimanan bagi seluruh Israel. Karena mereka adalah para imam-imam besar yang masih hidup. Sementara Kayafas ini sudah mati. Nah, supaya lima saudaranya ini supaya dikasih tahu supaya nanti mereka sadar bahwa ini loh Yesus ala inkarnasi, keselamatan ada di dalam dia. Jangan sengsara kayak aku. Hei saudara-saudaraku yang lima itu tolong kamu bicara kepada seluruh Israel dengan posisimu sebagai imam besar. Kamu harus memberitakan bahwa ala itu sudah inkarnasi dan memberitakan keselamatan dan itu kalian tolak dan bahkan dia menerima hukuman mati. Dia ingin membicarakan keselamatan melalui lima saudara-saudaranya yang menjabat sebagai imam besar. Jadi ini ceritanya itu dalam banget. Kenapa si orang kaya itu tidak memikirkan anaknya? Tidak memikirkan istrinya? Tetapi justru memikirkan lima saudaranya itu. Karena kelima saudaranya itu bicara mengenai keselamatan Israel. Kalau bicara mengenai keselamatan Israel pastilah istri dan anak-anaknya itu akan diselamatkan juga. Begitu bukan? Jadi kisah ini bukan sekedar kisah yang enteng gitu. Enggak. Kisah ini sangat dalam sekali. Si Kayafas ini memiliki suatu hati nurani pemikiran yang ke depan pemikiran yang dia itu mengasihi orang-orang sebangsanya orang-orang Israel ini. Jadi kita tahu sekarang Kayafas itu tahu kesaksian para nabi kesaksian Musa juga tahu tapi dia mengabaikan. Dia bahkan menjatuhkan hukuman mati itu kepada Yesus. Maka dia ingin mengoreksi kesalahan itu jangan diikuti oleh lima saudaranya yang juga menyebat sebagai imam besar. Tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham? Tidak. Seandainya ada orang yang mendengar kesaksian dari orang yang bangkit dari kematian pasti mereka akan mendengar deh. Tapi apa kata Abraham? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari kematian. Nah, kalau ini seandainya Kayafas itu kan tadi menyebat itu sampai tahun tahun 36 Masehi kan berarti setelah Yesus kan setelah Yesus kai ke surga dan di tahun 36 ini berarti dia matinya itu lebih dari tahun 36 ini kan Nah, artinya mereka pun itu sudah melihat bahwa Yesus yang mereka salibkan ini sudah bangkit bukan tetapi toh orang Yahudi tidak mau percaya pada Yesus yang bangkit dari kematian itu bahkan menuduh orang lain mungkin mayatnya dicuri dan itu suatu cerita-cerita yang bohong tidak percaya ada orang mati dibangkitkan Nah, sekarang Kayafas menangisi itu jangan sampai Israel keseluruhannya itu menjadi berhilang Nah, kalau sudah demikian sekarang saya tanya apakah kisah Lazarus dan orang kaya adalah perumpamaan? betulkah ini perumpamaan? Tidak ini adalah nubuat ini adalah suatu majas yang satiris atau sindiran seorang kaya yang selalu berbagian jubah umu sindiran kepada imam besar kala itu jika orang itu adalah Kayafas maka siapa itu Lazarus memang ada orang yang bernama Lazarus yang Lazarus itu juga pernah dibangkitkan oleh Yesus dan itu tidak membuat orang-orang Israel menjadi bertobat jadi nama Lazarus mungkin memang ada orang miskin di situ namanya Lazarus juga bisa jadi nama Lazarus itu adalah nama Helenistik nama Yunani kemungkinan bahasa Ibraninya itu adalah Eleazar atau Eliezer atau Leazer yang artinya adalah Allah penolongku jadi demikianlah Lazarus dan orang kaya itu bukan sekedar kisah mengenai perumpamaan ini adalah suatu kisah satiris majas sindiran bahkan suatu nubuan mungkin memang Lazarus betul-betul nama dari seorang miskin yang sering duduk dekat-dekat dari rumah orang kaya itu dan bahkan anjing-anjing menjilati buruk-buruknya dan orang kaya itu tidak menaruh belas kasihan tidak menaruh sedekahnya dan kemudian terjadi suatu paradoks yang dimana si Lazarus ini hidup bersama dengan Bapak Abraham yang dipisahkan dengan curang terpisah dari kaya fas orang kaya itu yang sedang menderita di hadis demikian pemamparan saya kiranya ini menjadi satu berkat bagi kita dan pemahaman ini dapat dipahami dan saya serahkan kepada Ibu Anita silahkan Ibu ya wah luar biasa Pak Ibu kita benar-benar ya tadi Ibu bilang bergetar ya mendengar penjelasannya kalau bisa kita terus-terusan sekolah sama Ibu jadi karena luar biasa diulas begitu ya siang sampai kita tuh gak berpikir gitu tapi juga memang tepat sekali dengan ayat-ayatnya kayak begitu ya Bu wah luar biasa sekali terima kasih Bu yang sudah memberkati kita dengan pencerahan tentang orang kaya dan Lazarus dan bagaimana tadi sangat jelas sekali peringatan yang Tuhan berikan ya bahwa kita tidak boleh main-main dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan tadi juga saya melihatnya bahwa kebebasan yang Tuhan berikan ya kepada kita dan juga tadi Ibu juga mengatakan bahwa bukan itu tergantung bagaimana kita menerimanya keselamatan itu atau menolaknya atau tidak mau bertobat seperti itu sebelum meninggal sangat sangat apa menguatkan iman kita ya Bu sehingga dan saudara-saudara sekaliannya sehingga kita sungguh-sungguh mengerjakan firman Tuhan katakan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar ya sangat memberkati Bu terima kasih sekali saudara-saudara mungkin ada yang mau bertanya kayak begitu mungkin kalau misalnya ada atau saya kasih mungkin kesempatan untuk boleh langsung juga bertanya gak apa-apa boleh dibuka maiknya satu persatu kalau gitu saya bacakan lagi ya tafsiran bahwa orang kaya ini sebagai kaya fas jarang dikejutkan oleh para teolog apakah tafsiran ini sudah umum dikenal oleh orang gereja ortodok timur bagaimana dengan gereja katolik apa sama thanks a lot ya itulah ya karena mungkin ya kita ini di gereja-gereja yang biasanya itu gereja karismatik ya ya bukannya saya melecehkan gereja karismatik bukan ya karena saya saya pun di gereja karismatik tapi biasanya kalau gereja karismatik itu kan orientasi orientasi kotbahnya itu bukan bukti sejarah bukan antropologi budaya nah itu makanya kita perlu di kelas ini untuk suatu pemahaman yang lebih dalam bahwa Alkitab kita itu syarat dengan berbagai kisah yang memiliki nilai-nilai dari antropologi budaya nilai-nilai dari historis nah itulah sebabnya di kelas ini kita bersama-sama untuk membaca Alkitab dalam konteks keyahudian Yesus Kristus dan di dalam konteks keyahudian Yesus Kristus ini yang bicara mengenai warna ungu nah itu kan sangat berhubungan dengan antropologi budayanya orang Semit bahwa warna ungu hanya dipakai oleh Raja atau Iman pemahaman ini hanya ada di suatu konteks budaya Semitik Ibrahim maka kalau kita banyak saya juga membaca tafsiran-tafsiran dari Teolog-Teolog Barat tetapi biasanya kalau Teolog-Teolog Barat itu hanya membidik dari apa yang masuk dalam rasionalitas mereka saja tanpa memahami konteks budaya dari dari Alkitab itu dan yang menulis itu siapa yang menulis itu orang Yahudi yang bicara Yesus juga orang Yahudi maka teks ini harus dibaca dalam wawasan Ibrahim nah terus dihubungkan dengan historis tulisannya seorang Yahudi yang bernama Yosef Hus dan ini ada hubungannya merujuk kepada Kayafas yang memiliki saudara ipar lima laki-laki putra dari Hanas yang juga menjabat sebagai imam-imam besar itulah kenapa Kayafas berpikir tentang lima saudaranya itu bukan berpikir tentang istrinya bukan berpikir tentang anaknya karena lima saudaranya itu memiliki dampak bagi keselamatan orang Israel jadi dia memiliki suatu kesadaran yang sangat kuat ketika dia tersiksa di hades demikian ya kiranya ini bisa memperjelas mungkin ada yang bertanya secara langsung saya kembalikan ke Bu Anita ini ada lagi Bu dari Font Adip Bu Rita saya ingin menanyakan tentang orang kaya dengan kain ungu itu dan Lasarus dengan kondisi saat ini karakter apa yang mencerminkan hal ini dan pribadi seperti apa yang saat ini mencerminkan hal itu ya waduh kalau saya disuruh bicara ini bisa sakit sakitnya disini karena kena siapa kena hamba Tuhan pertemuan kita yang sebelumnya mengenai lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana itu bicara mengenai hamba Tuhan nah kalau kita masukkan hari ini siapa si orang kaya yang berjubah ungu yang bertindak sebagai imam nah imam jelas imam imam ya hamba Tuhan pendeta hati-hati dua kali kita punya topik kenanya ke hamba Tuhan ya benar jadi hati-hati semakin Anda melayani semakin Anda dituntut untuk tulus hati dalam melayani itu juga berlaku untuk saya ya ya betul jadi karena mungkin sekarang ini Tuhan mungkin melihat ya banyak hamba Tuhan yang mesti kembali kita bisa bayangkan aja gitu jemaat disuruh bayar perpuluhan terus ibu gembala pakai diamond lima karat disini kan itu menyakitkan hati jadi kira-kiranya seperti itu ya ya walaupun punya duit tapi jangan jangan ditunjukin dong gitu bisa untuk pelayanan dikasih ya ya walaupun dikasih kalau dipakai itu kan tetap menyakitkan lebih baik disimpan atau untuk pelayanan yang lain begitu ya atau itu ada ayat yang katakan biarlah yang banyak memberi kepada yang kekurangan sehingga ada keseimbangan ya itu namanya ini melakukan sedekah kata sedekah itu kan melakukan keadilan jadi kata sedekah itu berasal dari kata adil misalnya saya punya lima roti kalau lima roti ini saya simpan untuk saya sendiri dan saya makan sendiri itu enggak adil karena saya cukup satu roti saja maka saya lihat tetangga saya ini dia kekurangan enggak oh dia kekurangan anaknya tiga maka saya melakukan keadilan empat roti sisa ini saya berikan kepada tetangga saya ini saya melakukan keadilan itu sedekah terima kasih ini ada lagi dari Ibu Yvonne salam saya mau bertanya apakah orang Yahudi juga mengenal istilah api pencucian seperti gereja katolik tempat persinggahan untuk disucikan dulu sebelum masuk ke surga pada akhir zaman nanti terima kasih banyak rita nah kata api pencucian purgatori nah ini berhubungan dengan intermediate stage ada yang mengatakan enggak perlu intermediate stage langsung aja masuk surga nah ini semuanya itu merupakan suatu tafsir dan dasar dari api pencucian ini itu juga ada di di kitab-kitab di uterokanonika misalnya dalam 2 makabe 12 dan mungkin juga kisah mengenai Onesiforus yang sudah mati tetapi Rasul Paulus itu minta belas kasihan kepadanya pada harinya yang menunjukkan konteks eskatologis nah itu menurut penafsiran dari para pembaca katolik itu Onesiforus ini berada di dalam api pencucian yang dimana untuk mencapai surga dia perlu disempurnakan lagi untuk masuk ke surga jadi itu tempat intermediate stage tapi ada juga yang menolak ini untuk hal ini saya enggak terlalu apa ya enggak terlalu serius untuk menyatakan ini salah atau enggak karena bagaimanapun ini bicara mengenai kehidupan setelah mati yang penting kalau kita percaya Yesus kita ada di Firdaus that's it ya karena nanti mungkin kita disucikan sebelum kita benar-benar nah enggak apa-apa kita itu pasti sudah selamat buat saya ini bukan suatu doktrin yang mayor bukan suatu hal yang menentukan selamat enggaknya seseorang karena ini bagaimanapun merupakan tafsir Anda mau percaya ada api pencucian ya enggak apa-apa karena memang orang Yahudi sendiri juga ada yang mempercayai dan saudara kita saudara kita sepertua kita itu juga percaya tentang api pencucian contohnya dia menyebut salah satunya itu Onisiporus yang pernah didoakan oleh Rasul Paulus tadi ya ya terima kasih ibu ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya mungkin secara langsung langsung silahkan boleh saya bertanya ibu silahkan ibu jadi tadi kan dikatakan bahwa orang kaya itu jiwanya ikut masuk gitu ya ke sorga roh dan jiwa masuk ke sorga maksudnya ke ini ke kades kades ya jadi demikian juga dengan di sorga itu jiwa dan roh ya yang masuk ke sorga artinya bu kan saya pernah dengar kalau emosi di sorga itu berbeda dengan emosi yang ada di dunia itu bagaimana ya bu ya penjelasannya boleh saya ya itu boleh saja karena Alkitab itu memang bicara mengenai trichotomi tubuh jiwa dan roh tapi ada juga ayat yang bicara mengenai dikotomi jadi jadi tubuh jiwa dan roh ini jadi satu jadi untuk hal itu saya pikir itu bukan perkara yang minor karena Alkitab itu bicara trichotomi misalnya dalam 1 Thessalonica 5 ayat 23 ada juga yang bicara mengenai dikotomi ya dimana tubuh kemudian jiwa dan roh itu menjadi satu nah itu jadi ada dikotomi jiwa dan roh ini apa menjadi satu tapi ada juga pemisahan antara jiwa dan roh itu ada juga ditulis dalam Ibrani 4 ayat 12 nah jiwa ini menyangkut emosi nah kalau kita lihat tadi di di hades tadi si orang kaya ini memikirkan 5 saudaranya laki-laki yang memiliki posisi sebagai imam besar dan itu jiwanya tergugah jangan sampai orang-orang Israel itu seperti aku disini kiranya ada orang yang memberitakan kebenaran ini kepada 5 saudaraku laki-laki itu supaya seluruh Israel dapat diselamatkan berarti disitu itu ada apa ada emosi dia masih mengingat alam sadar ini masih ada nah itu ada jiwa disitu jadi jiwanya masih ada emosinya masih ada itu asna jadi namun pemisahannya ini agaknya apa ya agaknya sulit untuk kita bedakan ya mungkin nanti di kesudahan zaman nanti barulah roh kita secara utuh itu seperti para malaikat di surga nanti kita betul-betul bisa membuktikannya disana nanti ibu asnat karena alkitab juga bicara trichotomi kadang juga bicara dikotomi tubuh dan roh terima kasih ibu sama-sama luar biasa ya orang itu juga merasakan kepanasan ya ibu jadi sengsaranya itu digambarkan secara alegoris seperti api yang membuat tubuhnya itu panas padahal kan kalau di di seol kan sudah menggunakan tubuh jasmani seperti di di bumi ini kan jadi itu adalah suatu pengungkapan alegoris dari Tuhan Yesus untuk menyatakan sengsaranya si orang kaya itu di alam maut demikian wanita ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya saya mau bertanya silahkan silahkan selamat malam bu rita saya mau bertanya bu apa mengenai yang memang dunia ini misterius ya bu ya memang gak ada satu orang pun yang mengetahui tentang kematian yang saya ingin pertanyakan banyak timbulnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti bagaimana roh ketika roh orang mati yang matinya itu seperti ketabrak ya bu terus bahkan itu tiga dua hal itu kadang menimbulkan pertanyaan roh itu kemana bu apakah sama menunggu yang tadi seperti bu katakan atau beda lagi ya bu ya oke kita membaca pengkhutbah 12 ayat 7 ya yang menulis debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya nah puji syukur kita adalah orang-orang percaya yang dimana roh kita itu pasti kembali kepada yang punya siapa yang punya Tuhan kita dan kita hidup bersama-sama dengan Bapak Abraham yang tentu saja dia ada di surga nah sekarang orang yang tidak hidup di dalam Tuhan nah kemana dia ya itu sudah digambarkan dalam lukas pasal 16 tadi di show yang dimana ada kesengsaraan disitu Ibu Dina ya apakah ini sudah menjawab ya bu kalau meskipun maksudnya matinya tuh gak wajar ya bu ya ya tetap kalau saya dengan Tuhan maksud saya tetap tetap menunggu di rohnya sama apakah kita mati itu ada di intermediate stage tempat sementara ya ada yang mengatakan Firdos dan pangkuan Abraham itu tempat sementara saja tapi bukan surga itu sendiri tapi ada yang memandang bahwa Firdos itu itu sudah surga nah kalau udah disini kita kan benturan sama tafsir bagi saya itu gak masalah ya mau Firdos itu sebagai tempat sementara atau bahkan tempat terakhir gak masalah buat kita atau kita hidup bersama Tuhan yang pasti kita selamat perkara itu namanya tempat sementara atau itu merupakan tujuan akhir kita itu tidak masalah jadi memang ada dua ada dua pengertian bahwa orang mati itu langsung masuk surga tapi ada yang mengatakan bahwa orang mati itu masuk Firdos sebagai tempat sementara bagi orang percaya gak apa-apa ini doktrinal gereja tapi yang pasti kita bisa bahas lagi kita boleh bahas lagi dong bu nanti ini nanti Yohanes 14 pada tanggal 26 saya akan bicara mengenai intermediate stage juga luar biasa karena kan saya lihat saya lihatnya dari Yohanes 3.16 itu kan percaya hidup kekal tapi dalam banyak hal Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga itu gak gampang ya bu ada juga yang berkata demikian keluarganya mati terus ada dikremasi mereka ketakutan waduh nanti kan gak bisa dibanggitkan gak ada kebanggitan tubuh tubuhnya sudah jadi ini abu apakah boleh gak boleh gak orang itu dikremasi nah seperti tadi kan bahwa debu menjadi debu roh kembali kepada yang menciptakannya saya rasa sih gak masalah kalau mengenai kremasi ini tapi seandainya orang masih merasa takut tentang kremasi ini ya ya gak usah dibaksa gitu kan nah itu nanti boleh kita bicarakan nanti tanggal 26 ya ya saudara-saudara jadi boleh mengundang juga yang lain supaya kita belajar lebih lagi ya supaya kita bisa yakin tentang banyak hal yang kita sebelumnya tidak tahu ya berdasarkan firman Tuhan dan saudara ada lagi yang mau bertanya sebelum malam silakan silakan ibu Feni silakan ya ibu Feni dulu ya dari Makassar ya salam buat ibu semua mau tanya kan tadi ibu bilang soal api penyucian saya tidak maaf mungkin saya bukan bermaksud untuk ini ke saudara katolik cuma kalau pengetahuan saya percaya Yesus itu ibu kan final iya kan sebelum mati final itu kita benar-benar harus bertobat sebelum kita meninggalkan dunia ini nah berarti kalau seandainya masih ada api penyucian berarti itu sama aja keselamatan masih terjadi setelah kematian nah sedangkan orang kan disuruh bertobat sebelum sebelum kita selesai jadi gimana dong penyicil peran Tuhan datang latar belakang istilahnya harus bertobat jadi sebelum nafasnya selesai benar-benar sudah harus terima karena kalau sudah mati baru bertobat ya sama juga saya jadi bingung dengan minta maaf gak apa-apa karena saya pun bukan penganut api pencucian tapi saya mencoba mengerti kenapa ada doktrin api pencucian jadi kita bayangkan seperti ini jadi ada orang berpikiran bahwa walaupun orang itu sudah diselamatkan tetapi orang itu masih bisa berdosa bukan nah kita ini orang Kristen nih orang Kristen nih udah dibaptis sudah diselamatkan dan kita juga berusaha untuk bertobat berusaha untuk hidup baik eh tapi tiba-tiba kita itu melakukan dosa ya katakanlah tiba-tiba ibu rumah tangga ini jatuh cinta sama tetangganya gitu dan itu gak boleh kan nah eh setiap orang itu bisa tergoda dalam dalam dosa ya dan dapat melakukan perbuatan dosa yang dilarang di Alkitab walaupun dia sudah menjadi orang Kristen bukan nah saya melihatnya kenapa ada api pencucian seperti ini karena walaupun manusia itu sudah diselamatkan tetapi toh dia masih bisa berbuat dosa nah apakah dia itu sudah dalam proses pertobatan ataukah dia itu betul-betul sudah bertobat dan tidak melakukan lagi itu baik tapi apakah dia yakin pasti dia sudah tidak melakukan dosa itu dan kemudian mati bahkan menjelang kematian orang itu bisa berbuat dosa loh bisa marah-marah karena dia tidak dirawat secara baik oleh keluarganya padahal keluarganya itu sudah melakukan hal yang segalanya untuk merawat dia tapi dia masih merasa kurang dia masih ada sikap egoistis dari si sakit ini merasa tidak dirawat dengan baik marah-marah nah itu kan juga merupakan suatu perbuatan dosa yang dipandang oleh saudara-saudara kita itu perlu api pencucian jadi disini keselamatan kita itu bukan the absence of sin keselamatan kita itu karena Yesus yang sudah mati menggantikan kita agar tidak mati secara kekal tetapi kita bukan berarti kalau sudah jadi orang Kristen itu kemudian jadi orang suci betul-betul kan kita masih bisa jatuh dalam dosa nah itulah sebabnya Rasul Yohanes juga mengatakan barang siapa yang hidup lahir dari Allah dia tidak akan terus menerus berbuat dosa karena kalau dia terus menerus berbuat dosa bahkan dosanya itu pun akan bisa menyeretnya kepada suatu dosa yang lebih dalam dan bahkan itu bisa mengganggu keimanannya kepada Yesus misalnya dia berganti iman atau dan lain-lain untuk kita itu bisa berbuat hal yang aneh-aneh setelah bertobat kan jadi itulah yang mungkin dipandang oleh saudara tua kita bahwa perlu ada api pencucian sebelum betul-betul masuk di surga itu kalau saya melihat ini kayaknya itu dapat diterima walaupun itu bukan doktrin dari kita bisakah diterima karena saya juga bukan penganut itu tapi saya mencoba mengerti soalnya itu terjadi sama almarhum papa saya almarhum papa saya itu dia kan muslim jadi dia memang muslim jadi pada saat ujung-ujung terakhir hidupnya dia waktu itu sudah ada di Aisyu terus waktu disitu di Aisyu dia gak ada ini bu gak ada orang islam maksudnya gak ada imam karena kan pada saat itu saya memang sudah kristen sudah terima Yesus pada saat itu papa saya jadi bingung ini papa saya selamat tidak ya kalau soalnya masalahnya disitu gak ada ini bu gak ada yang doain dia terus saya panggil saya panggil perawat yang muslim saya bilang tolong bantu doain papi saya bacakan salawat solat itu jadwal kalimat sehadat supaya tuntun dia tapi lari orang itu lari bu perawat itu lari terus kebetulan disitu ada kebetulan teman rohani saya dia bilang begini kayak ini kayaknya ini sepertinya waktunya Tuhan kayaknya keluarga papa saya kan memang gak ada disitu ada di kampung jadi keluarga papa saya itu gak gak tahu kalau yang papa saya itu didoain secara Kristen waktu meninggal jadi sebelum putus dia kita doain dalam nama Yesus aja panggil namanya jadi didoain bu dipanggil disuruh bertobat dalam nama Yesus dia gak ngomong apa-apa tapi saya yakin banget dia denger bu soalnya dia menangis oke ya kita kita amini sudah diselamatkan ya oh itu selamat amin amin karena karena saya tahu banget papa saya itu yang menyiksa saya waktu saya ambil keputusan terima Yesus gitu loh bu dia yang mau bunuh saya dia yang mau matiin saya pokoknya dia malu anaknya masuk tapi setelah dia mau meninggal saat-saat mau meninggal ya yang rawat dia cuma saya jadi teman-teman saya ini kayaknya waktunya Tuhan deh kita doain papimu ya supaya papimu itu bertobat terima Yesus puji Tuhan dia sampai waktu didoain dia ini bu dia keluar air mata dia menangis gak lama setelah didoain selesai bu haleluya iya selesai dan 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 ini terakhirnya mayat papa saya itu kan dikirim keluarganya minta dipulangin ke kampung dibawa balik ke provinsinya dia itu dibalikin sampai ke sana dibuka itu petinya dan dilihat mukanya mereka semua heran mereka sampai tanya sama saya Fen yang doain papimu waktu mosakratul maut itu siapa saya bilang oh ada ada iya ini mukanya kenapa bercahaya sekali ya terang sekali ada hal bu iya hipertensi 300 loh bu papa saya tapi heran mukanya kenapa bercahaya jadi saya pikir ya orang sudah meninggal dalam Yesus gak peduli lagi kan bu yang penting iman sudah di dalam Yesus sudah didoain jadi terserah mau disolatkan mau dimana itu aja bu terima kasih ini sharing yang sangat membangun untuk kita semua kadang-kadang keselamatan itu bisa diterima pada saat-saat terakhir dan itu adalah suatu bujizat yang luar biasa berkat sekali ibu Feni terima kasih sharingnya sama-sama terakhir saya bu tadi iya tolong ke salam salam nah begini bu ada ibu-ibu yang mengajar ibu malam hari ini tentang orang saya dan Lasaru jadi jadi begini bu ada teman kita sama Juhan dari satu wadah dengan saya ya Pak Pak Alek sama Pak Asak kenal karena teman baiknya juga itu di Jakarta dia tuh rame mengajarkan begini konteksnya diambil nih dari kitabnya seorang kaya dan Lasaru yang pada akhirnya dengan kitabnya dia yang sama dengan ibu itu disebut ada masa transisi atau transit lah boleh dibilang begitu sehingga dia itu mengajarkan begini bahwa setiap orang yang meninggal punya kesempatan kata berita kira-kira kira-kira semacam itu bisa gak dijadikan dokrinal walaupun gak mayor ya bu ya suplemen lah isilahnya suplemen demi menghibur demi menghibur demat boleh disampaikan atau menurut pandangan ibu sendiri bagaimana jadi gini ada banyak orang Kristen yang percaya kalau ada keluarganya anggotanya meninggal itu mereka masih bisa merasakan kehadiran atau seolah-olah orang yang meninggal itu sampai tiga hari kah tujuh hari kah seperti hari ini yang kemudian jadi matuk akal juga kalau misalnya jelas nah menurut ibu kita pandang kita bagaimana atau pandang kita bagaimana terima kasih ya baik ya kalau saya sih kehidupan itu selesai ketika orang itu mati dan setelah itu tidak ada tidak ada penginjilan lagi ya dan semua ditentukan pada saat dia mati itu ya kalaupun ada doktrin-doktrin lain ya saya rasa seperti bapak tadi doktrin doktrin minor lah itu ya karena sebenarnya tidak ada penginjilan bagi orang mati ya walaupun dalam bahasa indonesianya itu seolah-olah ada misalnya dalam 1 Petrus pasal 3 itu yang menuliskan bahwa roh itu pergi memberitakan injil ya kepada roh-roh yang ada di dalam penjara gitu kan tapi sebenarnya kata injil sendiri itu juga gak ada itu hanya ada di kitab penjemahan ya bagi saya doktrin-doktrin semacam itu saya melihatnya jadi minor saja major doktrinya itu yang penting percaya pada Yesus dan itu jalan pada keselamatan ya syukur-syukur seperti papa dari ibu Feni tadi kan selama hidupnya tidak pernah percaya Yesus pada saat terakhir ada jalan untuk keselamatan dan itu suatu berkat sekali kan haleluya nah karena nanti misalnya karena misalnya di dunia itu tidak pernah ada kesempatan berbuat baik dan kemudian disana nanti ada suatu proses yang namanya api pencucian nah itu kan menurut tafsirnya orang yang di bumi ini kan dan kita sendiri belum masuk ke sana kan nah kalau saya udah deh pasrah sama yang ngasih hidup aja yang penting kita percaya Yesus selamat yaudah doktrin-doktrin yang ada itu ya bikinan manusia jadi minor saja tidak terlalu tidak usah terlalu serius yang serius kita seriusin itu pertahankan iman mengerjakan keselamatan sampai kita mati jangan sampai menolak Yesus itu saja boleh boleh gak ini kalau saya berbikiran seperti itu karena kita semua juga gak tau kan Pak Bedian Pak Denny silahkan oh ya salam Bu Rita salam Pak Denny terima kasih buat sharingnya sama-sama saya tertarik dengan yang ketika kesaksian Ibu Fanny tadi jadi saya melihat itu seperti apa ya penjahat yang di sebelah kiri Yesus ya koneksi ya buat saya sih itu ketika penjahat itu mengakui Yesus mengakui kesahan Kristus ya artinya dia mengakui bahwa Yesus ternyata memang Raja ya artinya Allah sendiri ya terus dia tiba-tiba dibilang sama siapa sama Tuhan Yesus bersama saat ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus ya itu buat saya tuh sebenarnya keselamatan itu karunia ya ya itu otoritasnya Tuhan kita gak mungkin kita yang udah lama Kristen tapi gak nyampe sorga tapi ada orang yang last minute dia masuk sorga ya kayaknya itu karunia banget ya artinya gak perlu capek-capek tapi yang jelas misteri Tuhan kali ya Bu Rita ya saya setuju Pak apakah dia masuk sorga atau gak ya otoritasnya Tuhan nah masalahnya ketika kita tahu bahwa orang yang disalib bersama Yesus itu kan saat itu zaman itu ada Yesus ya sepertinya dia minta pintu gerbang khusus lah ya jalur ekspres langsung ke Yesus ngomongnya cuman sekarang kan Yesusnya gak ada ya secara fisik jadi lewat Holy Spirit Rok Kudus nah itu kembali lagi kepercayaan kita kita minta Rok Kudus bukakan pintu sorga untuk aku ya di saat-saat terakhir misalnya kan ya tapi kita gak mungkin kita gak audible denger suara Rok Kudus menjawab ya ya masalah di situ ya gak audible betul Pak dan yang tertarik juga Bu yang mengenai Kayafas tadi ya Bu jadi Kayafas sendiri sempat menulis itu ya jangan sampai kesinilah jangan sampai ke neraka ya jadi betul ya Bu ya itu dia cerita cerita dia bahwa sempat ke neraka atau bagaimana Bu ada ada cerita di balik itu oh bukan jadi dia itu mengingat bahwa dia memiliki lima saudara laki-laki yang menjabat sebagai imam besar dan itu kalau seandainya bicara dia tahu tentang kebenaran ini dan dia kebenaran itu ada pada Yesus yang dia salibkan itu nah seandainya kebenaran itu diceritakan kepada lima saudaranya ini dia dia akan berpikiran bahwa seluruh Israel itu akan diselamatkan jadi disini Kayafas itu walaupun di Hades dia masih memiliki kesadaran masih punya ingatan dan bahkan dia masih memiliki satu hati nurani jangan sampai mereka itu kayak aku jangan mereka berbondong-bondong masuk ke sini semua biar aku saja tapi keselamatan itu diberitakan melalui saudara-saudaraku yang lima orang itu tadi yang memiliki otoritas untuk memberitakan kebenaran kepada orang Israel tapi Bapak Abraham mengatakan walaupun ada seorang yang dibangkitkan dari kematian tapi mereka ketepakan menolaknya dan itu yang terjadi bahwa sebagian orang Yahudi sampai hari ini walaupun tidak semuanya masih belum dapat menerima Yesus bicara mengenai apa yang terjadi pada penjahat tadi dia itu apa sih permintaannya kepada Yesus ingatlah aku dia itu cuma pengen diingat saja tapi apa yang Yesus berikan ya ditulis di Lukas 23 ayat 43 itu Tuhan mengatakan demikian aku berkata kamu kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama sama aku di Firdaus jadi Yesus itu gak ingat gak cuman ingat tapi dia memberikan yang lebih dari apa yang dia minta oleh si penjahat ini dan itu mungkin yang terjadi pada papanya Ibu Fanny di saat last minute dia diselamatkan dan memiliki yang lebih dari apa yang dia minta dan itu terjadi pada si penjahat tadi Pak Denny terima kasih kita sama-sama sharing ya luar biasa Bu ada lagi kalau tidak ada tolong saudara ingat Dina sudah siap untuk yang nanti flyernya tanggal 26 iya setiap Bu oke silahkan ditampilkan ada yang bertanya itu ya sebentar sebentar apa sudah kelihatan ya bisa diperbesar oke ya sekali lagi tolong untuk tanggal 26 Juni dengan tema yang juga sangat-sangat interesan ya untuk kita ketahui untuk lebih lagi supaya kita menjaga keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan saudara-saudara diundang dan juga boleh mengajak yang lain supaya bersama-sama seperti tadi ya Bu Ibu Rita bilang sikayafas aja mengingat yang lima orang saudaranya biar kita juga boleh mengingat yang lain untuk menerima anugerah Tuhan ya Bapak tadi yang terakhir deh mungkin ya bisa Bapak sampaikan ya Shalom Bu Rita buat semuanya saya mau nanya yang simple aja kalau disitu Lazarus dan orang kaya itu dan orang kaya itu berbicara dan dijawab Abraham berarti jaraknya dekat Bu ya karena mereka boleh saling dengar baru yang kedua kalau Abraham itu bisa berbicara mengingat apa yang terjadi di kisah-kisah dalam perjanjian lama jangan-jangan Abraham Ishak dan Yaakub ngobrol disana Bu bisa jadi bisa jadi seperti itu dan juga yang ketiga kalau dia di pangkuan Abraham berarti secara fisik ada dong Abraham padahal kalau dibilang Bu Rita tadi bahwa orang meninggal balik ke debu dan rohnya balik kepada yang punya itu saja Bu bagaimana kita juga punya pemahaman mengenai tubuh kemuliaan tubuh yang dipulihkan betul jadi roh kita kembali kepada Tuhan dan mungkin di sana nanti kita diberikan satu tubuh yang baru jadi nanti saya tetap ingat oh ini Bu Anita ini Pak Romayo ini Pak Denny ini Bu Fanny jadi mungkin kita di sana masih sama-sama mengenal kenapa tidak bisa itu dan bahkan kita disebut dengan dipanggil nama dengan nama kita dan mungkin kita juga masih bisa mengingat orang-orang yang kita kenal demikian tapi ini masih tafsir ranahnya semua ini tafsir aslinya nanti kita tahu bersama-sama kalau sudah di langit baru bumi baru nanti ya itu Bu yang tubuh kemuliaan kan berarti itu tubuhnya kita secara fisik ada karena kan Abraham menggendong itu bisa tubuh secara fisik bisa juga suatu kata yang bermakna alegoris ya perlambangan itu juga bisa karena kata yang bersifat antropomorfisme nah apakah nanti tubuh kita seperti ini tangan dua kaki dua ya we don't know ya taunya nanti kita disano kita akan bersama-sama tahu nah kita kan menggambarkan malekat itu bersayap barangkali kita juga dikasih sayap who knows maksud saya begini ini ini kan yang mengatakan Tuhan Yesus saya rasa kan gak perlu ditafsirkan lagi ada tubuh tapi apakah tubuh itu seperti kita ini kan we don't know ada tubuh yes tapi apakah seperti kita sekarang we don't know ya kita nanti sabar saya juga gak tahu dan saya gak mau menafsirkan takut salah kalau kalau Pak Denny gimana ya boleh silahkan kan si Thomas gak percaya oh Yesus bangkit terus Tuhan datangkan dengan cucukanlah jarimu berarti kan saya pikir tubuh kemuliaan itu seperti Yesus yang tubuhnya hidup bangkit lagi gitu kalau memang nanti kejadian kremasi bisa aja nanti abunya balik lagi entah bagaimana caranya tapi kalau yang namanya dikubur di dalam kubur alam kubur itu ya bisa disusun lagi ya gak ada yang mustahil bagi Tuhan artinya tubuh kemuliaannya itu seperti Yesus yang udah nunjukin ini tubuh kemuliaan bisa diterima itu juga jadi ini semua bicara mengenai itu semua akan tanah tafsir oke oke bu bagaimana tetap berpegang pada firman Tuhan karena firman Tuhan itu yang paling benar dan semoga setiap kali Tuhan mencerahkan kita memberikan adanya supaya kita lebih mengerti lagi gitu ya bu ya oke saudara-saudara kita akan tutup seminar ini dan saudara jangan lupa tanggal 26 Juni Sabtu keempat saudara diundang kembali ya oke kita akan tutup ya terima kasih sekali Ibu Rita terima kasih Rita ya kita akan tutup dengan doa saya tanya apakah ada Ibu Ibu Ida Ida Patinama Ibu Ibu Pendeta Ida Patinama ada tapi masih dalam doa Ibu oh ya baik baik lebih nyutir baik 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 coba yang lain jangan bicara dulu ya di mood dulu bagaimana Ibu apakah mengganggu atau bagaimana ya bisa bisa oke ya silahkan Bu pimpin dalam doa baik mari kita berdoa kami menggembalikan puji-pujian format terjumpur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kami boleh diserahkan dan diberkati melalui firman Tuhan dan juga kacau bukan pengumpulkan bagi kami mahasiswa lepas mahasiswa karena itu kami tahu bahwa Tuhan mau memakai kami untuk melebaran kerajaan sehingga kami juga boleh diberkati melalui pengaparan berkati lagi Tuhan dan juga bersama keluarganya Tuhan pakai mereka kemuliaan berkati juga akan jemaahnya berkati juga akan semua aktivitasnya dimanapun yang ada hari lepas hari terima kasih Tuhan melalui saling terima kasih kepada Tuhan biar yang kau memberkati atas Apila Center ya Bapak 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 Pendeta Alek Ibu Pendeta Asad dan juga Putra Samuel berkati akan mereka yang juga berkati akan tim Apila Center Ibu Pendeta Anissa dan juga Ibu Ibu Ina dan juga kami sekalian terima kasih Tuhan berkati akan semua keluarga kami dan mereka diselamatkan bagai kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus inilah doa kami biar Tuhan Yesus berkati Allah Bapak dan pertolongan roh berkati Ibu Rahayu memberkati akan Ketua Center Pak Pendeta Alek dan semua di dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih semuanya Amin Terima kasih Salam dari Pak Alek lagi ada meeting sama Bimas Kristen Ya salam untuk Pak Alek Sibu Asad Terima kasih Terima kasih Terima kasih